Sudah lebih dari 200 hari, kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan masih belum juga menemui titik terang. Presiden Jokowi Dodo akan kembali panggil Kapolri untuk meminta perkembangan terbaru pengenanganan kasus teror ini. Presiden juga telah menginstruksikan agar kasus terkait Novel Baswedan harus diselesaikan dengan jelas. Presiden menginginkan agar perkara tersebut selesai dan tidak mengambang tanpa kejelasan. Nanti Kapolri saya undang, saya panggil. Jadi prosesnya sudah sampai sejauh mana, yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas. Sebelumnya ditanya soal perkembangan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Kabar Reskim Polri mengaku kesulitan. Meski puluhan saksi telah dimintai keterangan, polisi juga belum menemukan pelaku. Pengungkapan kasus ini dimilai membutuhkan waktu yang lama. Itulah yang disampaikan Pak Kapolri mungkin sama, rekan-rekan di resursasi ini juga bisa merasakan. Kalau model-model kasus hit and run ini memang relatif sulit. Dalam artian bukan tidak bisa. Bisa saja ini baru berapa bulan. Ada yang sudah 4 tahun baru ketangkep dia, pelakunya. 11 April 2017, Novel diserang menggunakan air keras. Buntutnya, kedua mata Novel rusak. Kini Novel harus menjalani operasi besar di mata kirinya di Singapura. Sejumlah aktivis serta masyarakat juga telah mendesak presiden agar membentuk tim gabungan pencari fakta tanpa melibatkan unsur Polri guna mengungkap kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.